Anda menyaksikan News Update, pemirsa KPK periksa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman sebagai tersangka. Dalam kasus ini KPK mendalami peran-peran Aswad saat menjadi Bupati Konawe Utara. Juru bicara KPK, Febri Diansah mengatakan penyidik menggal informasi awal kepada Aswad terkait fungsi jabatan dan kewenangan Aswad saat menjadi Bupati Konawe Utara periode 2011-2016. Sebelumnya KPK menetapkan Aswad sebagai tersangka, Aswad diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam pemberian izin usaha pertambangan nikel. Ia juga diduga menerima swap sebesar 13 miliar rupiah dan merugikan negara mencapai 2,7 triliun rupiah. KPK melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap mantan Bupati Konawe Utara yang bersangkutan tadi hadir sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat di KPK. Penyidik mendalami informasi-informasi awal terkait dengan jabatan dan kewenangan tersangka saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara. Tentu saja yang didalami dengan jabatan dan kewenangan yang...